Masih dalam suasana Idul Fitri 1440 Hijriah, ratusan warga dari lima cabang MTA di perwakilan Karanganyar berbondong-bondong mengikuti bakti sosial donor darah yang berlangsung di MTA cabang Jumantono III. Donor darah ini digelar pada H plus 7 Lebaran atau tepatnya pada Rabu lalu di majelis yang beralama di Dusun Segawe RT1 RW7 di Satunggul Rejo, kecamatan Jumantono Karanganyar. Lima cabang yang bergabung dalam donor darah ini ialah MTA Matese I dan II, MTA Jumantono II dan III, serta MTA cabang Jatioso. Di antara para peserta tampak pula Kepala Desa Tunggul Rejo, Parno SPD, yang membaur dengan peserta lainnya untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan pengambilan darah. Ketua MTA Jumantono III, Harsono AMAPD, mengatakan donor darah ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh MTA Perwakilan Karanganyar rutin setiap tiga bulan. Sebagai bentuk pengamalan hasil mengaji bahwa sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat untuk sesama. Yang boleh donor darah ini semuanya saja tidak membedakan agama, suku, bangsa, dan lain keyakinan semua boleh mengikuti donor darah di cabang yang diselenggarakan. Donor darah berjalan lancar atas kerjasama dengan PMI Karanganyar dan PMI Surakarta. Dari 180 orang yang mendaftar, bisa diperoleh 150 kantong darah. 30 peserta lainnya batal diambil darahnya karena tidak memenuhi syarat kesehatan. Kontributor Karanganyar Jawa Tengah, Umar Fahruddin Muhammad Yunus, dan Harmen Fajar Kurniawan melaporkan.